Dalam rapat koordinasi inflasi nasional via daring antara Kementerian Pertanian dan Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Provinsi NTB di Pundopo Gubernur Senin 22 Januari guna membahas penambahan subsidi pupuk dari alokasi 14 triliun rupiah di tahun 2014 Salah satu poin yang dibahas yakni pemenuhan kebutuhan produksi beras NTB sebagai daerah penyangga pangan nasional Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan NTB Fatul Ghani menyampaikan tambahan subsidi pupuk tahap awal digunakan untuk mengamankan produktivitas petani pada musim tanam pertama di tahun 2024 Hal ini diharapkan dapat dengan cepat mengendalikan inflasi melalui intervensi harga pangan beras dapat memenuhi target produksi tahunan sebesar 1,3 juta ton gabah kering giling Pemerintah daerah diminta untuk bersurat dan mengajukan permohonan subsidi pupuk sesuai kebutuhan untuk setiap musim tanam yang dilakukan Kementerian Pertanian sudah berkomitmen Sebelumnya, NTB telah menerima subsidi pupuk sebesar 182 ribu ton Dari total kebutuhan mencapai 360 ribu ton pupuk jenis urea Hingga saat ini pihaknya masih melakukan kalkulasi untuk kebutuhan penambahan pupuk subsidi Dengan memperhatikan penggunaan pupuk berimbang sehingga petani tidak hanya bergantung pada pupuk kimia Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan Dari Mataram, Tenggara Barat